Korban hanyut akibat banjir bandang dan tanah longsor di Brebes, Jawa Tengah kembali dilanjutkan. Akibat bencana ini, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat hingga seminggu ke depan. Timsar dan puluhan aparat TNI Polri mencari korban yang diduga hanyut terbawa arus banjir bandang di desa Citimbang, kecamatan Salem, Brebes. Mereka menyusuri anak sungai mencari Wardi, 27 tahun. Korban diduga terbawa arus banjir saat hendak memasukkan ternak ke kandang. Untuk memudahkan proses pencarian, timsar gabungan dibantu warga menyingkirkan batang pohon tumbang dan batu besar yang terbawa arus banjir bandang. Longsor dan banjir bandang juga sempat memutuskan ruas jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan Batar Kawung dan Salem. Akibat bencana ini, pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat hingga satu minggu ke depan. Maka kita juga rencanakan beberapa pos untuk siasakan dan waspaden. Terus kita tengok lagi ini ya, tadi gunung laran ternyata memang dua tahun yang lalu tanah pergerakan, tanah gerak, mereka harusnya sudah pindah dua tahun yang lalu. Banjir bandang menerjang wilayah perbukitan Brebes di Jawa Tengah, Kamisori. Seorang warga Wasruddin 70 tahun tewas, sementara Wardi hilang diduga terbawa arus banjir. Keduanya terseret arus saat hendak memasukkan ternak ke kandang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, MNC Media melaporkan.